Halo, hai, yipi, disangkan song with Kaneoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kaneoni Pada video kali ini, spesial banget untuk Ramadan Di sini aku mau ajak teman-teman untuk bikin amplop lebaran Tapi, kali ini kita akan buat sesuatu yang berbeda daripada amplop biasanya Hari ini kita akan buat amplop yang namanya amplop sedotan Di sini teman-teman bisa buat itu menggunakan kanva free aja Dan kalian bisa bikin desainnya itu sesuai dengan keinginannya kalian Contohnya nih, di sini aku udah siapin beberapa desain yang akan aku cetak nantinya teman-teman Semuanya ini bisa kalian bikin menggunakan kanva aja Baik itu kanva web ataupun kanva aplikasi Tonton udah liat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, tonton masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian masuk dulu ke fitur custom size Di sini kita akan ubah ukuran desainnya itu dari pixel menjadi cm Kemudian untuk width dan juga heightnya Tinggi dan juga lebarnya Kalian masukkan angka 8 Jadi di sini kita akan buat amplop sedotannya itu Dengan ukuran 8 x 8 cm teman-teman Kurang lebih mirip seperti notepad Nah, setelah itu kalian klik aja create new design Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini Sebenarnya kalian bisa langsung bikin aja desainnya sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku akan contohin salah satu desain yang udah aku buat sebelumnya teman-teman Yang pertama, kita ubah dulu warna latar belakangnya kita Kita buat aja dia dengan suasana malam ya teman-teman Kita pakai warna biru yang agak lebih tua Untuk kode hexnya itu 0E 06 54 Setelah itu, kalian bisa masukin desainnya di 3 per 4 area desainnya kalian Di 1 per 4 nya itu kalian kosongin Kenapa sih kita kosongin? Supaya nanti di area 1 per 4 nya itu bisa kita isi dengan sedotan Apakah harus selalu di bawah? Nggak juga teman-teman 1 per 4 area nya itu bisa di sebelah kanan Contohnya nih, kayak gini Atau jadinya di sebelah kiri Atau di sebelah atas Atau di tengah-tengah Di 1 per 4 area itu Jangan kalian isi dengan desain apapun Biarkan aja kosong Supaya nanti kalian bisa taruh sedotan di tengah-tengah tersebut Nah, di sini Untuk sedotannya itu Aku akan buat di 1 per 4 bagian bawah desainnya kita teman-teman Di bagian atasnya Kita cari dulu yang namanya Mosquee Kita klik grafik Kemudian kita pilih aja yang tersedia di Canva Free Bebas ya teman-teman Kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Kita buat dia menjadi 2 bagian Oke Kita atur dulu tata letaknya Seperti ini kita perbesar sedikit Oke Setelah itu kita cari Muslim Couple Kita klik teks dulu Selamat Hari Raya Kita ubah dengan Glacial Indifference Kita taruh Kemudian kita ubah dulu teksnya jadi warna putih Supaya terlihat jelas ya teman-teman Untuk bagian teksnya Kalian bisa taruh aja Seperti ini di dalam kotak umunya ya teman-teman Supaya kelihatannya lebih rapi Kemudian kita tuliskan Idul Fitri Kita buat dia dengan font yang tulisan bersambung Handwriting Kita pilih yang Miss Truly Kita perbesar Kemudian kita taruh di bagian atasnya Klik Position Kemudian klik to back Kita klik dia leave Untuk kembali tata letak dari mouse keynya Supaya lebih kelihatan rapi aja gitu teman-teman Oke disini aku ganti dulu Supaya kita bisa krok ujungnya Nah jadinya lebih enak Kita rapikan lagi Pastikan tekstnya teman-teman itu berada di daerah tengah dan sudah terlihat rapi Untuk tulisan dan juga elemennya Dan tara Anggaplah disini desain kita udah selesai nih teman-teman Tapi kalau seandainya desain teman-teman udah selesai Belum sampai disini ya Kalian harus save dulu desainnya kalian dalam bentuk PNG Jadi kalian share dulu Kemudian kalian download hasil desainnya kalian Disini download aja sebagai PNG Kalau seandainya kalian mau bikin amplop sedotan kayak gini Kalian bisa sediain aja beberapa jenis desain yang udah kalian bikin Entah itu pakai Canva Free, Canva Pro Itu bebas teman-teman Nanti desain-desain tersebut akan kita masukkan ke lembaran yang siap untuk dicetak Kalau yang satu ini belum siap dicetak teman-teman Kita download dulu ya Kalian bisa download aja dengan klik share Kemudian kalian download dan kalian download aja sebagai PNG Kalau kalian sudah selesai mendownload hasil desainnya kalian Kalian bisa masuk dulu ke tab baru Kemudian kalian cari aja yang namanya link.id.canvaninja Kalian bisa scroll dulu aja ke bagian bawah Dan kalian cari yang namanya template amplop lebaran kanyoni Disini free kok teman-teman Nanti kalian akan masuk ke halaman ini Disini kita akan download dulu si template untuk siap cetaknya teman-teman Sebelum kalian download Kalian akan melihat tampilan seperti ini How much do you want to pay? Kalau seandainya kalian nggak mau bayar, nggak apa-apa Kalian bisa isi aja nol Kemudian kalian klik aja support me Nanti template tersebut akan dikirimkan langsung ke emailnya kalian Nanti kalian bisa download deh Setelah kalian sudah mendownload template siap cetaknya itu dari link.id.canvaninja Tonton bisa masuk lagi aja ke canva.com Kemudian kita akan buat template-nya Dimana kita akan masukin desain-desain yang sebelumnya kita udah buat nih Kedalam template tersebut teman-teman Disini kalian cari aja di kolom search Kalian klik aja A4 Di bagian template disini ada tulisannya dokumen A4 portrait Ukurannya itu 210 x 297 mm Kita klik aja terlebih dahulu Nanti kalian akan diarahkan ke template ini Dokumen templates Tapi teman-teman cukup pilih aja yang create a blank document Setelah teman-teman udah masuk ke A4 dokumen blank page seperti ini Kalian masuk dulu ke upload Kemudian kita klik dulu upload files Dan teman-teman bisa pilih aja template amplop sedotan yang black Ataupun yang white Template amplop sedotan yang black ini cocok untuk teman-teman yang mau bikin desainnya dengan warna-warni Atau misalkan warna latar belakang dari amplop sedotannya itu yang terang nih Tapi kalau seandainya teman-teman pakai warna gelap Atau misalkan kalian mau variasikan dengan gradient Itu lebih cocoknya pakai yang white Setelah itu kalian bisa klik dulu bagian template-nya Nanti akan masuk nih ke dalam dokumen A4-nya kalian dalam bentuk image Kalian bisa perbesar aja seukuran dengan ukuran dokumen A4-nya kalian Baru nanti kalian klik element Di bagian element ini kamu scroll dulu ke bagian bawah Kamu cari yang namanya frames Pilih frame yang bentuknya itu kotak teman-teman Kemudian kalian masukin ke dalam kotak-kotak yang ada Kita sesuaikan aja ukurannya Kemudian copy paste Taruh lagi ke sebelah kanan Select keduanya Copy paste Taruh di page kedua Copy paste lagi Taruh ke yang ketiga Dalam satu lembar A4 dokumen Itu bisa menghasilkan 6 amplop lebaran yang sedotan Di sini tonton sisa upload aja Hasil desainnya kalian yang sudah kalian buat tadi Kedalam kanvanya Oke deh teman-teman Di sini aku udah upload beberapa hasil desain yang udah aku buat sebelumnya nih Sekarang kalian sisa klik aja salah satu desainnya kalian Terus kalian drag and drop aja Masukin ke dalam frame tadi Lakukan hal yang sama ke semua bagian framenya Isikan dengan desain-desain yang udah kamu buat sebelumnya teman-teman Setelah itu kamu klik dulu bagian image template-nya Kemudian klik position Klik to front Supaya di semua bagian desainnya kamu Ada kotak-kotak garisnya nih Supaya nanti ketika teman-teman print Jadinya lebih gampang untuk kalian gunting area dari desainnya kalian Kalau sudah nih udah selesai udah dimasukkan desain-desainnya Kamu bisa klik aja share Kemudian kalian download Downloadnya itu bukan PNG Tapi kamu downloadnya sebagai PDF print Untuk teman-teman yang belum langganan Canva Pro Tenang aja kalian bisa save aja dalam bentuk PDF print Dengan color profile-nya itu RGB Tapi kalau misalkan kalian ada Canva Pro nih Kalian bisa download aja sebagai CMK Setelah itu kalian bisa cetak deh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!